Sintia Ermawan, bocah 6 tahun ini pulang ke rumah orang tuanya di Condot, Jakarta Timur selasa pagi 21 Juli. Ia pulang sendiri dengan menumpang taksi setelah 3 hari disekap penculik. Anak pasangan Rifwan dan Siti Ermawati ini diculik di pusat grosir Kililitan. Saat itu, Sabtu petang 18 Juli, orang tuanya tengah sibuk melayani pembeli aksesoris handphone di kiosnya. Sintia pulang dalam keadaan lemas. Ia hanya makan mie instan selama dalam penyekapan. Anak ini hanya mandi sekali. Saat pulang, dia juga mengenakan baju yang sama dengan yang dipakainya ketika diculik. Kalau yang saya tanya sama anak saya ini, kalau buat kenalan nama om, mungkin dia nggak kasih tau nama ya kan? Mungkin udah panggil aja om gitu. Jadi dia tanya om, om tau nggak sama om? Enggak. Teman banggil om aja gitu. Tapi kenal sama adiknya itu katanya. Sempetan ya kan, selain lah. Tapi itu menurut pengetahuan saya ya kan. Kalau juga nggak janjiin, harusnya nanti diantar pulang sama om. Terus dia tanya lagi, nanti jam 5 om antar ya. Sabar aja nanti dia om nanti antar katanya. Udah jam 5 nanya lagi, dia sempet ya kan harusnya om. Kenapa dia belum diantarin aja? Katanya dia kan tangan, nama bunda maya, sempet nangis dia kata. Polisi telah meminta keterangan sopir taksi yang mengantar Sintiah. Polisi juga telah membawa bocah ini menjalani visum di RS Polri Kramatjati. Yang hasilnya menunjukkan korban tidak mengalami kekerasan fisik dan seksual selama dalam penculikan. Kapolris Jakarta Timur, Kombes Umar Faruk, menyebut identitas penculik telah diketahui. Ia meminta agar pelaku untuk menyerahkan diri daripada harus mengalami tindakan tegas aparat kepolisian. Dari Jakarta, Suci Mardika melaporkan untuk POSKOTA TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.